once again atas nama Ridwan Bawaslu Kabupaten Majene iya, staf Bawaslu Kabupaten Majene iya, ini kegiatannya ini apa saja ini hari ini ini kita adalah merangka sleeping branding mobil yang berupa berupa bahan kampanye yang dipasang di mobil-mobil karena seperti kita ketahui bersama bahwa ini adalah sudah masa tenang, sehingga semua yang termasuk kategori bahan-bahan kampanye sudah tidak bisa dipasang lagi pak, seperti kemarin kita penyertiban APK dan hari ini adalah penyertiban bahan kampanye khususnya branding mobil, hari ini berapa yang di sepanjang hari ini pak sudah ada kurang lebih 15 mobil yang kita mobil apa saja biasa ini lebih kebanyakan pada mobil penumpang mobil PT-PT ikutan ya angkutan umum berapa angkutannya ini berapa yang mobil pribadi brandingnya dicabut untuk pastinya kami tidak itu tadi pak tetapi kalau untuk angkutan umum itu sudah ada paling banyak angkutan umum tapi ada juga pribadi ya ada juga pribadi ya kalau motor bagaimana ada juga motor motor tadi sudah sekitar 3 itu dicabut saja atau pemilik pemilik yang disuruh cabut sendiri ya ada pemilik sendiri yang mencabut kemudian itu juga dilakukan oleh satu PP sampai sekarang mulai kapan mulai tadi pagi ini sekitar jam sekitar jam setengah sepuluh kita mulai pak enggak sejak kapan mulai kalau penyertiban itu mulai dari tanggal 14 14 14 sampai kapan ini sampai besok titik mana saja di Maja ini yang dilakukan untuk hari ini ada tiga titiknya yang pertama disini kemudian yang kedua di pusat pertokohan dan yang ketiga ada di lutang oke kalau secara keseluruhan branding mulai dari delapan kecamatan mulai dari perbatasan secara keseluruhan secara keseluruhan setiap penuh kecamatan melakukan hal yang sama bekerja sama dengan pihak polsek yang ada di wilayahnya ada nufus dalam kota ada tiga titik pak jadi kerjasama dengan pihak kepolisian iya dengan polisian Satpul PP dengan jelas perhubungan terima kasih saat ini saya sedang berada di jalan Poros Majene dan Memuju tepatnya di jalan General Ahmadiyani atau di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Majene saat ini sedang berlangsung penertiban APK atau branding mobil maupun kendaraan lain seperti motor seperti stiker dan banner yang tertempel di mobil maupun angkutan kota itu ditertibkan oleh pihak bawaslu yang di backup oleh Satpol PP Pemda Majene dan juga dari Polres Majene dan Polsek Kecamatan Banggai Nah menurut tadi bawaslu bahwa sudah ada 15 unit mobil yang kebanyakan dari mobil angkutan kota atau PT-PT istilah lokal di Sulawesi Barat yang telah dicabut brandingnya penaci atau stiker yang ada di mobil terpasang ini dilakukan oleh bawaslu di delapan kecamatan yang masing-masing dilakukan oleh bawaslu kecamatan dan juga di backup masing-masing aparat Polsek maupun Satpol PP Nah mulai dari perbatasan seperti di perbatasan kecamatan Banggai Timur dengan Polman dan sampai ke kecamatan Malunda perbatasan Memuju sampai disini dulu saya melaporkan terima kasih saya seribu alam selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati